Selamat datang di channel youtube Citraweb Solusi Teknologi Di sebelah saya sekarang sudah ada beberapa perangkat router, server dan juga access point yang ada di mini tower yang ada di sebelah kiri Nah memang sekilas alat-alat ini tidak ada bedanya dengan alat yang biasa kita pakai Ada microbit aneto, ada microbit etna, ada juga di sana perangkat cambium dan juga ada wireless outdoor access point dari mikrotik Memang ini tidak ada bedanya dengan alat yang kita pakai biasanya Tetapi yang unik adalah power dari alat-alat ini sekarang saya supply dengan solar panel system dan menggunakan smart solar inverter dari Maruson Nah teman-teman ingin tahu lebih detail apa itu smart solar inverter dari Maruson Tonton video ini sampai selesai Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru Dalam kaitannya dengan pemasangan atau instalasi perangkat jaringan kadang-kadang kita dihadapkan pada kendala bahwa di daerah tersebut mungkin pilihan powernya sangat sedikit Misalnya kita pasang sebuah repeater di atas bukit atau mungkin kita membangun sebuah mini BTS di sebuah hutan Nah disinilah nanti kita bisa memanfaatkan alternatif sumber listriknya itu menggunakan solar panel Tetapi sebenarnya untuk membangun solar power system ini kita membutuhkan beberapa alat Tentu saja yang pertama adalah solar panelnya sendiri Kemudian ada baterai mungkin karena ini kita gunakan untuk menyimpan daya pada saat malam hari atau tidak ada sinar matahari Kemudian kita juga membutuhkan inverter ini adalah sebuah alat yang nanti bisa mengubah daya DC ke keluaran AC 220 Kemudian kita juga membutuhkan karena tadi ada baterai kita juga membutuhkan ada namanya solar charger Nah saya akan kenalkan kepada teman-teman sebuah produk smart solar inverter dari Marusan Technology Yang ini adalah sebuah produk yang berfungsi sebagai inverter sekaligus charger untuk membangun solar power system di tempat teman-teman Ada banyak tipenya akan saya coba review satu persatu dan juga nanti akan saya ajak teman-teman untuk melihat bagaimana sebenarnya pemasangannya Kemudian fungsi dasarnya dan satu lagi yang menarik adalah smart solar inverter dari Marusan ini bisa kita konfigurasi untuk prioritas handle output dan juga untuk prioritas chargernya Ini adalah tipe yang paling tinggi saat ini untuk produk smart solar inverter dari Marusan Ini adalah HV7248 di mana dia memiliki kapasitas hingga 7kV ampere dan bisa menahan beban hingga 7.000W dan dengan input charger sebesar 48V DC Dan ini adalah tipe HV3024M 3kVA dan 3000W kemudian output chargernya adalah 24V DC Dan ini adalah seri yang paling kecil HV2024M Yang mana dia adalah berkapasitas 2kVA, 2000W dan juga memiliki output charger sebesar 24V DC Itu tadi teman-teman beberapa contoh dari smart solar inverter dari Marusan yang sekarang sudah tersedia di website citrayof.com Dan masing-masing dari solar inverter tadi sebenarnya memiliki teknologi-teknologi unggulan yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam membangun solar power system Salah satunya adalah smart solar inverter dari Marusan ini dia adalah berteknologi off-grid system Yang artinya apa? Artinya adalah smart solar inverter tadi tidak harus dipasang dengan menggunakan input power dari PLN Sehingga kalau teman-teman masang di atas bukit atau di perkebunan yang sama sekali tidak ada sumber power listrik dari PLN Perangkat-perangkat inverter ini masih tetap bisa digunakan Jadi ada dua pilihan bisa off-grid ataupun on-grid system Pada saat kita menggunakan inputan 2 dari solar panel maupun dari PLN Nanti smart solar inverter dari Marusan ini juga bisa kita pilih untuk inputan prioritasnya Untuk mensupply beban kita juga bisa memilih inputan dari solar, dari PLN ataupun nanti juga dari baterai Untuk chargernya pun kita juga bisa memilih prioritasnya sehingga nanti kita akan lebih mudah dalam penggunaannya Karena pengaturan-pengaturannya ini bisa dilakukan pada LCD dan tombol-tombol yang ada di unit tersebut Jadi LCD itu nanti fungsinya adalah untuk monitoring sedangkan tombol-tombol di sebelahnya Itu nanti bisa kita gunakan untuk melakukan pengaturan priority kemudian pengaturan cut off power dan banyak lagi yang lainnya Di dalam smart solar inverter dari Marusan ini juga sudah built in dengan charger dengan teknologi MPPT Sehingga nanti dia bisa memanfaatkan pick dari solar panelnya untuk melakukan pengecasan baterai lebih efisien Di dalamnya juga sudah terdapat beberapa fitur keamanan, ada overload dan juga short circuit protection Dan juga kita bisa mendengarkan alarm berupa bunyi beep pada saat nanti ada lowbat, kemudian ada volt, ataupun ada overload di smart solar inverter Marusan ini Satu lagi yang sangat menarik dari smart solar inverter dari Marusan ini Selain kita bisa monitor dengan LCD yang ada di panel depannya Kita juga bisa monitor dengan menggunakan sebuah aplikasi bawaan Yakni watch power yang ini bisa kita install di laptop dan juga koneksi ke laptopnya Itu nanti kita bisa menggunakan USB dan pada seri-seri yang tinggi itu juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth connection Sehingga kita bisa monitor smart solar inverter dari Marusan ini dengan menggunakan aplikasi yang ada di Android Oke untuk lebih jelasnya saya akan ajak teman-teman untuk langsung melihat bagaimana saya Ini adalah instalasi saya menggunakan tipe yang paling kecil Ya ini HV2024M Yang mana ini saya coba tadi teman-teman juga sudah melihat di awal Saya coba untuk menghandle beban beberapa router dan juga access point Memang tidak terlalu besar karena ini bukan satu network yang memang sedang berjalan Dan trafficnya juga tidak terlalu besar Karena biasanya kalau alat-alat jaringan itu biasanya kalau trafficnya tinggi Jadi itu juga beban atau konsumsi powernya itu juga akan naik Oke dalam percobaan kali ini saya menggunakan 6 solar panel Yang masing-masing memiliki kemampuan 100 WP Dan dirangkai dalam rangkaian serial dan juga paralel Kenapa saya harus melakukan serial? Karena inputan dari smart solar inverter HV2024 ini minimal adalah 30V DC Sehingga bagaimana caranya solar panel ini saya rangkai Sehingga nanti outputnya bisa minimal 30V DC Dengan rangkaian seri maka nanti saya akan mendapatkan sekitar 54V sampai peaknya adalah sekitar 60V Sehingga dia cukup untuk digunakan Men-supply power untuk smart solar inverter HV2024M Nah dari atap ini kemudian saya hubungkan ke sebuah panel Di bawah yang sudah disiapkan sebelumnya Di situ ada baterai kemudian ada unitnya sendiri Unit solar smart inverter dari Maruson Dan juga saya tambahkan ada 4 buah MCB Yang ini sebenarnya saya tambahkan untuk pengamanan yang lebih ekstra Walaupun sebenarnya dalam unit smart solar inverternya sendiri sudah ada pengamanannya Nah kenapa kemudian saya berikan MCB? Karena satu ini adalah proyek percobaan yang artinya mungkin nanti harus dinyalakan atau dimatikan Ada MCB untuk inputan AC atau PLN Kemudian ada MCB untuk output dari solar smart inverternya sendiri Ini adalah AC 220 juga Kemudian ada MCB untuk inputan dari arah solar panelnya Atau ada juga yang menyebut dengan namanya PV Kemudian satu lagi MCB DC juga Yang digunakan untuk output charger dari smart solar inverter yang menuju ke baterai Ini adalah keempat MCB yang saya tambahkan untuk keamanan ekstra Kemudian untuk pemasangannya sendiri Nanti di seri yang HV2024 kita bisa buka di bagian bawah Dimana disini kita bisa pasang inputan dari solar panel yang ada di atas atap Atau disini disebutnya dengan PV Kemudian ada input dari PLN Kemudian juga ada output dari charger yang nanti dia kita sambungkan ke baterai Nah ini kita bisa buka di bagian bawah Ada semacam kayak penutupnya Kita buka dan bisa kita pasang dengan obeng Nah unit ini baru bisa menyala Kalau sudah terkoneksi dengan baterai Sehingga kita pastikan dulu semuanya sudah tersambung Terutama di baterai Dan disini akan saya nyalakan MCB nya Semua saya nyalakan terutama yang di baterai Dan kita tunggu nanti unitnya akan menyala Kalau kita lihat di bagian depan ada LCD nya Jadi nanti kalau sudah menyala akan muncul LCD nya Dan di depan ini ada semacam kayak tombol power ya teman-teman Ini sebenarnya bukan untuk menyalakan unitnya Tetapi ini adalah untuk menyalakan outputnya Sehingga pada kondisi awal ini Ini adalah kondisinya output bebannya belum kita nyalakan Nah setelah semua nyala Kita bisa lihat ada indikator-indikator di LCD nya Ada indikator bahwa solar in nya sudah ada Ada gambar semacam kayak solar panel Kemudian ada gambar tegangan AC Ini adalah dari PLN Yang di bagian atas Kemudian di tengah-tengahnya ada gambar baterai juga Nah dengan kondisi ini berarti belum ada beban Kita akan coba hubungkan bebannya dulu Ada beberapa router dan juga access point tadi Setelah bebannya kita hubungkan Kita bisa menekan tombol power yang ada di bagian depan Nah setelah kita tekan Maka nanti di LCD nya akan ada muncul Bahwa sekarang bebannya sudah terkoneksi Dan sudah ada load mungkin sekitar 20% atau mungkin 25% Kita coba bisa lihat di LCD nya ini Kemudian di sebelah kanan LCD ini sebenarnya ada beberapa indikator lampu Ada light indikator warna hijau Ini adalah menunjukkan ada AC powernya sudah masuk atau belum Kemudian posisinya charging atau tidak Kita bisa lihat dia blinking Kemudian di bagian bawah ada parameter atau indikator untuk volt Jadi nanti kalau ada kerusakan atau ada tidak beres gitu ya Mungkin nanti overload atau mungkin ada baterainya habis Maka nanti volt ini akan menyala blinking Nah sebelah kanan ada tombol-tombol yang ini sebenarnya bisa kita gunakan Untuk melakukan pengaturan Jadi seperti yang saya sampaikan di awal Kita bisa melakukan pengaturan untuk prioritas input dan juga prioritas charging Ada tombol escape yang paling atas Kemudian ada tombol tanda panah atas dan bawah yang tengah Kemudian ada tombol ok atau enter di yang paling bagian bawah Nah sebenarnya solar smart inverter ini kita bisa menggunakan ada tiga mode teman-teman ya Ada mode namanya sol, ada namanya sbu, ada namanya utility Yang masing-masing ini memiliki kemampuan untuk memilih mana yang kita gunakan sebagai prioritas input powernya Kita akan coba lihat caranya adalah kita bisa menekan tombol enter yang agak lama Sampai nanti kita akan masuk kepada pilihan modenya Ada kode 01 Kemudian bisa kita enter dan kita bisa pilih di sebelah kanannya Ada sol, ada spu dan juga ada putih Nah kalau kita memilih ada mode sol ini berarti adalah solar panelnya Atau powernya itu akan diambil prioritasnya dari solar panel Dan listrik PLN itu hanya digunakan sebagai backup pada saat solar panelnya mati Atau mungkin baterainya itu di bawah nilai tertentu Jadi kalau solar panelnya mati atau mungkin baterainya drop gitu ya di voltase tertentu Maka nanti PLN akan otomatis recover untuk menghandle beban Kemudian ada mode SBU atau solar baterai utility Yang ini berarti nanti beban atau loadnya ini akan dihandle oleh baterai Kemudian solar dan kemudian nanti utility ini atau listrik dari PLN itu hanya akan digunakan recovery Pada saat baterai itu ada di titik tertentu Ada di voltase tertentu Sebenarnya nanti kita juga bisa set Di voltase berapa nanti listrik PLN akan menyala atau akan melakukan recover dari beban ya Sebenarnya bisa kita set juga Yang terakhir ada mode UT atau utility Ini berarti nanti sumber power dari listrik PLN ini akan menjadi prioritas untuk menghandle bebannya Nah kita akan coba salah satu yakni yang mode SOL Jadi nanti kita tinggal klik tanda enter ini beberapa saat Kemudian akan masuk ke kode-kode 01 Dan kita pilih yang SOL kemudian kita Escape Nah saat ini berarti input priority untuk menghandle beban atau loadnya itu adalah menggunakan solar panel Nah kita akan coba simulasi apabila solar panelnya ini mengalami gangguan Ya mungkin mati atau mungkin input powernya tidak sampai 30V DC Karena ini minimal yang 2024 M Ini dia input dari solar panelnya minimal adalah 24V DC Sehingga kalau di bawah itu mungkin akan dianggap bahwa solar panelnya ini mengalami gangguan Dan kemudian listrik PLN atau utility itu akan merecover sehingga beban tidak akan mati Nah inilah yang terjadi pada saat solar panelnya itu mengalami gangguan atau mati Sehingga secara otomatis nanti utility atau listrik dari PLN ini yang melakukan recovery untuk menghandle beban Nah itu adalah tiga mode yang bisa kita pilih ya teman-teman di smart solar inverter ini Yang masing-masing mode bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan Misalnya memang di daerah tersebut listrik dari PLN tidak terlalu stabil atau mungkin bahkan tidak ada Berarti kita bisa memilih mode SOL atau SBU Yang mana listrik dari PLN ini hanya akan dipakai kalau solar ataupun baterainya mengalami gangguan Yang sebenarnya nanti kalau untuk mode SBU bisa kita set juga berapa voltage baterai yang menjadi threshold Atau menjadi trigger untuk PLN bisa merecover inputan Sedangkan kalau untuk mode utility ini adalah kebalikannya ya mungkin Yang mana mungkin solar ini hanya sebagai backup dari listrik PLN Ya ini tergantung dari kebutuhan teman-teman nanti bisa menggunakan mode SOL Mode SBU ataupun mode utility Nah itu tadi teman-teman salah satu percobaan saya menggunakan produk smart solar inverter dari Maruson Yakni HV2024M Ya memang sebenarnya ini tidak hanya untuk kebutuhan jaringan ya tetapi bisa juga teman-teman pasang di rumah Kalau misalnya memang teman-teman butuh sumber listrik alternatif ya Jadi tidak hanya untuk router tidak hanya untuk akses point Tetapi bisa juga untuk perabotan-perabotan elektronik di rumah teman-teman Karena memang output dari smart solar inverter ini adalah standar 220 seperti halnya listrik dari PLN Nah itu tadi teman-teman percobaan saya menggunakan smart solar inverter dari Maruson yang tipe HV2024 Karena memang beban yang saya gunakan disini belum terlalu besar Dan satu lagi yang perlu teman-teman ketahui adalah produk ini tidak hanya digunakan untuk pembangunan atau instalasi perangkat jaringan Tapi bisa juga digunakan untuk menghandle beban perabotan listrik di rumah, di kantor Ataupun mungkin teman-teman punya villa atau hotel di daerah-daerah yang mungkin sumber listriknya terbatas Karena output dari produk ini itu standar seperti halnya listrik dari PLN yakni 220V Nah memang pada pemasangannya kita sebenarnya perlu memperhatikan beberapa hal Seperti misalnya penggunaan baterai karena dalam produk smart solar inverter ini belum termasuk baterai Kemudian penggunaan kabel dan juga penggunaan berapa banyak sih solar panel yang harus kita gunakan Itu harus kita hitung sesuai dengan kebutuhan kita Nah menurut teman-teman sebenarnya perlu tidak atau sebenarnya C-Tribe ini perlu tidak sih membuat sebuah video perhitungan Atau kira-kira perangkat apa aja sih yang kita butuhkan untuk membangun sebuah solar power system Misalnya kabel, baterai dan sebagainya Coba teman-teman komen di bawah kira-kira ada nggak sih yang butuh informasi ini Kalau nanti banyak yang komen dan mungkin banyak yang butuh nanti video selanjutnya mungkin kita bisa buat Sebenarnya perhitungannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa dan hal-hal apa saja yang harus kita pulik lebih dalam Silahkan teman-teman komen di bawah Nah untuk pembeliannya sendiri teman-teman bisa langsung akses di citribe.com Karena di sana sebenarnya ada banyak sekali selain dari tiga produk yang saya bawa tadi Sebenarnya juga masih ada tipe-tipe produk lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Langsung aja kunjungi citribe.com dan masuk di kategori produk Maruson Di sana ada banyak contoh-contoh produknya dan detail spesifikasi setiap produknya Nah selain di website teman-teman juga bisa dapatkan Maruson ini di marketplace Langsung aja cari nama tokonya adalah Citra Web Bisa teman-teman cari di Tokopedia, di Shopee, di Blibli dan banyak marketplace yang lain Jadi tinggal pilih aja langsung buka di website kami langsung Atau menggunakan marketplace kesayangan teman-teman Nah sekian review saya tentang produk Solar Inverter dari Maruson Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa share video ini Untuk teman-teman lain yang saat ini mungkin sedang membutuhkan alternatif sumber listrik Khususnya penggunaan Solar Inverter Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya